Hai pohon ya pengumpulan berikutnya di sini lagi ini sama jaraknya 70-100 perikiran ter atau sekitar 70-1 meter kemudian yang ke sini juga kita gali untuk pengumpulan ketiga kemudian keempat keempat di sana kalau tanah mirip yang pertama kalau tanah mirip itu memang kita harus buat teras dulu teras tunggal kalau tidak bisa buat teras nanti kita gali di atas sini dari sini dari sini buatkan lumbang di situ masukkan di dalam satu pohon jadi miripnya ke sini kita taruhnya di atas sini di atas sini di atas sini di atas sini kalau sekarang satu lombang panjang kalau kalau lombang panjang ini di atas sini di atas sini di atas sini di atas sini ini sampai jadi jelas oke mungkin ada pertanyaan kenapa sampai di atas sini di atas 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 kemudian akar lateral yang kesamping sini ini juga kurang lebih 2 meter kalau terlalu segera ini akar lateral tidak di atas ikan jadi akar tunggal akar lateral kemudian ke samping kemudian dari sini akar lateral ini akan keluar rambut-rambut akar di sini dengan di sini jadi rambut akar ini kedalamannya 30 cm ini kedalamannya jadi kalau kita gali ini paling tidak semua akar ini bisa langsung mendekati makanan yang kita kasih jadi bisa dijangkau oleh akar bukan 3 cm ini ini ada sedikit perubahan dari teknologi sebelumnya informasinya bahwa kalau ini pohon seperti ini maka kita mau kumpul itu di kanopi daun kanopi tanaman atau kanopi tapi kalau kakao tidak seperti ini kalau kakao itu atas rambutnya ini paling jauh 1 meter atau 100 cm kemudian ketebalannya dari atap permukaan tanah ini kebawah ini 30 cm makanya kita galinya disini supaya dia pas apa namanya akarnya putus pas dapat makanan disitu jadi jangan ragu untuk putuskan akar-akar serabut yang penting akar serabut bukan akar yang ini ya akar serabut karena ini akar yang mengambil makanan kalau ini putus ini akan keluar akar baru yang lebih kuat mengambil makanan jadi harapan kita pas ini putus keluar akar baru pas makanannya disitu jadi bisa terjangkau oleh kanawan ini diatur ini dalam satu tahun tahun berikutnya bisa lagi disini 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 biar lebih tidak apa-apa jadi kemudian kalau pupuk organik itu semua unsur hara bisa tersedia baik itu unsur hara makro yang dibutuhkan dalam jumlah banyak ataupun unsur hara mikro karena unsur hara itu terbagi makro makro ini ada 9 kemudian mikro mikro juga ini ada 9 apa yang dimaksud makro dengan mikro kalau makro besar apanya yang besar kandungan kandungannya artinya makro ini dia dibutuhkan dalam jumlah banyak mutlak harus ada kalau ini dalam jumlah sedikit kalau ada bagus kalau tidak ada tidak apa-apa jadi mungkin sama dengan kita ini kalau ini 4 sehat ditambah 5 sempurna yang makro itu kalau kita harus ada nasi, sayur, ikan sama dengan tanaman ada N ada P ada K jadi harus harus itu makro 3 unsur makro ini yang penting bagi tanaman jadi sebenarnya ada 9 tapi yang lebih pokok adalah 3 ini N, P, dan K kemudian mikronya itu mikro dalam jumlah sedikit kalau ada bagus kalau tidak ada tidak apa-apa kalau kita mungkin ada susu bagus tidak ada susu tidak bagus tergantung dari bahan-bahan organik yang kita gunakan hanya tadi kita harus lihat dulu seperti apa bahan organik itu apa yang tercedia di sini jadi kemudian kira-kira kandungan apa yang ada di sini sehingga kita bisa apa namanya memperkirakan bahwa buku saya di kandungan sini yang banyak tanaman masih bisa berfungsi dengan baik cuma kalau tidak ada jangkarnya di sini kemungkinannya akan tumbang ke sini apakah ini akan tumbuh kembali Pak ini akan tumbuh kembali tapi prosesnya lama tidak seperti dengan ini akar serabut tumbuh lama dari kecil membesar jadi prosesnya lama untuk keluarnya kembali makanya ini perlu diperhatikan pada saat mengupu hindari memotong banyak akar-akar lateral karena ini yang sebenarnya ini dua jangkar karena ini kan keliling ini akar lateralnya keliling ada ke sini ada ke sini ada ke sini ada ke sini jadi dia ini merupakan jangkar supaya pohon tidak kemana-mana tumbangnya termasuk ini yang kebawah kalau ini ada tampil kanan ini keliling ini tidak terlalu kerja berat akar tugang kalau pada tanangan coklat sampai berapa meter itu panjangnya ini keluar 2 meter 2 meter saja itu biar biar tanaman sudah tua sampai di situ saja pasti bertambah tapi umur produktivitas tanaman yang sampai 20 tahun itu bisa sampai 2 meter 2 meter ke sana tapi kan ini kalau akar lateral ada di permukaan tanah ada di bawah di tengah ada di bawah jadi ini ada di sini semua ini ya ini tumbuhnya akan serabut dari mana nih Pak dari akar literalnya atau dari lateral lateral dari lateral ada dari sini ada tapi yang lebih banyak itu dari sini lateral yang ada di sini di permukaan makanya bisa diperhatikannya kalau teplak kita perhatikan di sini yang banyak akar itu yang mengambil makanan makanya kadang biasa kalau ada yang hambur pupunya dihambur di sini ya itu bagus dihambur di sini yang penting ditutup karena kalau dihambur saja tidak ditutup nanti coba kita hambur pupunya apalagi pupuk-pupuk yang penting itu akan menguap bagus apa namanya struktur tanah struktur tanah gantungan bahan organik tanah semakin bagus kalindoro semakin banyak hati-hati babi babi semakin banyak ah itu ya itu biasa babi datang ayah aduh nah nabur doser nabur doser saya rasa berarti siapa yang salah babi pukuk organik itu tadi memperbaiki sifat fisik tanah struktur tanah dan tahan organik tanah semakin lama semakin gembur semakin sehat semakin banyak sehat petaninya apa tadi semakin tinggi C organiknya C organik ini karbon yang tersedia di tanah yang bisa mempercepat proses penyerapan musuh haram dan tanaman karena kalau kita sering pakai pupuk kimia dengan pupuk sintetik tanah semakin lama semakin keras semakin lama semakin asam tingkat keasamannya ini naik terus kenapa? ini akan naik terus karena kandungan sat besinya sama aluminiumnya jadi tinggi kalau ini tinggi tanah menjadi asam ini menjadi racun kalau ini banyak meskipun banyak pupuk di bawah banyak unsur karan di bawah ini tidak akan gampang diserat oleh tanaman karena tanahnya yang tidak sehat semakin sering kita gunakan pupuk semakin tidak sehat tanah ada makanan banyak tapi tidak bisa diserat oleh tanaman ini akan tercuma juga jadi kita berpengsar dan kita berpengsar kalau musim kering begini pasti pica-pica itu tanah disana karena ini tadi sudah sudah bisa tanahnya karena bisa dibilang setiap tanah makanya coba kita perhatikan kadang satu waktu kita kasih masuk air di sawah itu permukaan air di sawah kayak ada busi berkaran di atas di permukaan tanah di permukaan air biasa kita lihat atau bahkan di celana kita kalau sering dipakai itu boleh kecil warna kuning kanuku toh mari toh ini tadi ini bagaimana terima kasih di daerahnya dia biasanya tinggi asamnya kembali netral tapi ini dipaksa tanah untuk produksi sehingga kita selalu menyarankan menggunakan buku organik oke ada yang mau ditanyakan kita lihat kondisi di buruk kita yang jelas 5-5 kilo ini bisa dikasih terlihat tanaman kita kalau kalau dia posisi berit ya itu tadi buku di atas kalau dia datang bisa juga bisa uang pohon satu kali juga panjang panjang ke sana kita ini bisa diserangkan dari sini dari sini akarnya ya jadi kalau bisa kita lihat dari atas dia bisa seperti ini masukkan buku disini disini sehingga tetap sedia bisa bisa diperbaiki kalau mas